Dalam menuntaskan pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada Serentak tahun 2024, petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli di Kabupaten Kerinci tidak hanya melakukan pencocokan data pemilih di siang hari, namun juga harus dilakukan pada malam hari. Seperti yang dilakukan oleh petugas Pantarli di Desa Pasar Senen, Kejabatan Siula, Kabupaten Kerinci, melakukan cokli data pemilih dilakukan hingga malam hari, hal ini disebabkan banyaknya warga yang sulit ditemui di siang hari. Dikarena kemasyarakat di wilayah ini pada umumnya bekerja sebagai petani, sehingga untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data pemilih harus dilakukan pada malam hari saat warga sedang beristirahat. Kegiatan cokli data ini petugas Pantarli dimonitoring oleh Paditia Pemilihan Kesempatan atau PPK, yang diawasi oleh Paditia Pengawas Pemilihan Kesempatan atau Panwas Jamsiulat. Yang kami dapat di Desa Pasar Senen ini banyak yang sulit ditemui. Kadang di siang hari kita ke rumah tidak ada orang, ada yang ke kantor dan juga ada yang ke ladang. Dan juga sehingga kami melakukan pencoklihan di malam hari. Itu yang kesulitan yang kami hadapi di lapangan. Kami dari PPK Sulak melakukan monitoring coklit di Desa Pasar Senen. Karena di sini terdapat warga yang tidak dapat dicoklit pada siang hari. Dengan keseluruhan kerja, masing-masing ada yang ke ladang, ada yang ke kantor. Hanya dilakukan coklit pada malam hari. Sejauh ini belum ada kendala di Kecamatan Sulak, hanya saja seperti ini tidak bisa ditemui pada siang hari. Kegiatan pada malam hari ini kami dari Pemilihan Kesempatan Sulak mengadakan pengawasan langsung terhadap pencoklitan atau coklit di Desa Pasar Senen, Kecamatan Sulak. Ya, sampai sejauh ini PPK atau sampai di Bantarlih sudah melakukan tahapan coklit dan Kecamatan Sulak sudah 100% selesai. Penjocokan data pemilih ini merupakan tahapan dari pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024. Yang dilaksanakan dari tanggal 24 Juni hingga 25 Juli mendatang, guna memastikan masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kontributor BTV mulia di melaporkan dari Kabupaten Kerinci.